Shalom Sobat ICC, selamat datang di Devosian Gereja ICC. Devosian kali ini saya beri judul Elia dan Elisa. Dua nabi ini adalah dua nabi yang sangat terkenal dan banyak perkara besar yang Tuhan pakai dalam hidup Elia dan Elisa. Dan kita lihat bahwa ada banyak perkara besar yang Elia lakukan. Hujan tidak turun selama tiga tahun pada zaman Ahab. Lalu ada mujizat jandah sarfat di mana tepung dalam tempat yang tidak habis dan minyak dalam buli-buli tidak berkurang. Lalu ada mujizat lagi di mana andak jandah sarfat ini meninggal dan bangkit kembali. Lalu hal yang paling terkenal adalah ketika Elia melawan 450 nabi-nabi Baal. Lalu Elisa yang adalah murid dari Elia juga tidak kalah hebatnya. Perkara-perkara besar juga Tuhan lakukan dalam hidup Elisa. Elisa menyehatkan air di Jericho sehingga tidak ada keguguran dan kematian bayi di Jericho. Lalu ada mujizat di mana buli-buli minyak seorang janda dapat mengisi begitu banyak bejana-bejana. Lalu ada anak perempuan sunem yang dibangkitkan. Dan juga yang tidak kalah terkenalnya adalah di mana Naaman disembuhkan. Nah hubungan antara Elia dan Elisa adalah sebagai guru dan murid. Sebagai orang yang membimbing rohani dan Elisa sebagai orang bimbingan rohani daripada Elia. Ini adalah sebuah contoh di perjanjian lama di mana ada satu pemuritan yang begitu berhasil. Di mana pada akhirnya Elisa memperoleh dua bagian dari roh Elia. Mari kita sama-sama belajar apa saja yang kita bisa pelajari dari sosok Elisa. Mari kita lihat di 1 Raja-Raja 19 ayat 16. Hal yang pertama yang bisa kita pelajari disini bahwa kita mencatat bahwa Elisa adalah orang pilihan Allah. Menjadi seorang murid adalah pilihan dari Allah. Kita kalau menjadi seorang murid bukan ide kita tapi ide Allah. Allah yang memilih kita menjadi muridnya. Matius 28 ayat 11 berkata, Yesus mendekati mereka dan berkata, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapak dan anak dan roh kudus. Yesus berkata bahwa jadikanlah semua bangsa muridku. Ini adalah keinginan Tuhan. Privilege dari Tuhan kalau dia memilih kita untuk menjadi muridnya. Jadi hal yang pertama yang bisa kita pelajari Bahwa ketika kita menjadi murid Allah, Kita adalah pilihan Allah. Lalu hal yang berikutnya, hal kedua. Satu Raja-Raja 19 ayat 19 sampai 20a. Setelah Elia pergi dari sana, Ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, Ia melempar jubahnya kepadanya. Ayat 20. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Kita lihat di sini bahwa hal kedua yang bisa kita pelajari dari sosok Elisa adalah, Elisa meresponi panggilan Tuhan. Elisa meresponi panggilan Elia ketika Elia melemparkan jubahnya sebagai tanda dari Tuhan. Lalu Elisa berlari mengikuti Elia. Kita sebagai anak Tuhan, sebagai murid Tuhan, mari kita sama-sama untuk responi setiap panggilan Tuhan dalam hidup kita. Kita belajar hal yang kedua, bahwa Elisa adalah orang yang meresponi panggilan Tuhan. Lalu hal yang ketiga, satu raja-raja 19 ayat 20b. Katanya, biarlah aku mencium ayahku dan ibuku, lalu aku mengikuti engkau. Jawabnya kepadanya, baiklah pulang dahulu dan ingatlah apa yang telah ku perbuat kepadamu. Dari ayat ini, Elisa meminta izin kepada Elia untuk bertemu dengan ayah dan ibunya dahulu. Dia meminta izin, meminta restu kepada ayat ibunya, supaya bisa mengikuti Elia. Di sini kita bisa lihat bahwa Elisa adalah orang yang menghormati ayah dan ibunya. Bukankah dalam satu keluarga itu adalah satu kelompok pemuritan yang terkecil? Seringkali dalam keluarga kita memperoleh nasihat-nasihat atau pelajaran rohani yang begitu luar biasa. Saya ingat anggaran mama saya, satu kali mama saya pernah panggil saya untuk berbincang-bincang. Dan dia katakan, oh dia panggil saya, oh karena saya anak yang paling besar. Lalu dia berkata, kamu harus menyayangi mamanya Ira atau mertua saya seperti kamu menyayangi mama. Pelajaran ini sepelajaran yang sangat luar biasa yang saya terus pegang. Bahwa ini adalah satu nasihat yang tidak saya dapat dari seminar keluarga. Tapi dari seorang ibu kepada anaknya, dari seorang mama kepada anaknya. Dan sama juga ketika dia bilang bahwa kamu juga harus sayang sama papa mertua kamu, sama papanya Ira, sama seperti kamu sayang sama papa. Dan ketika papanya Ira sakit, saya jagai dia di rumah sakit, sama seperti ketika saya menjaga papa saya. Ini adalah nasihat dalam keluarga. Orang yang menghormati keluarga, seperti Elisa menghormati keluarga, akan dengan mudah menghormati orang tua rohaninya, gurunya, pembimbingnya. Atau orang-orang di gereja yang Tuhan percayakan menjadi gembala atas kita. Jadi hal yang kedua bahwa, hal yang ketiga maaf. Elisa adalah orang yang menghormati orang tuanya dan orang tua rohaninya. Lalu hal yang keempat, satu raja-raja 19 ayat 21. Lalu berbaliklah ia daripada Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya. Kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia menjadi pelayannya. Di sini, Elisa ketika dipanggil oleh Elia, dia sedang membajak dengan lembu. Artinya, mungkin sama dengan kita bahwa Tuhan panggilan Tuhan ada dalam diri kita. Kita punya pekerjaan, mungkin kita bersekolah, berkuliah. Ada kesibukan yang kita kerjakan. Tapi ketika Elisa meresponi panggilan Tuhan dalam dirinya, dan hal yang dia lakukan adalah bahkan dia menyembelih lembu itu dan memasak dagingnya dengan bajak lembu. Alat yang dia biasa pergunakan untuk membajak, dia pakai sebagai kayu bakar. Artinya, Elisa betul-betul bersungguh-sungguh mengikuti Elia. Jadi, hal yang keempat yang kita bisa belajar dari sosok Elisa adalah, Elia, Elisa adalah orang yang betul-betul punya komitmen. Mari kita sebagai murid Kristus, kita sama mengikuti Elisa bahwa kita punya komitmen di dalam Tuhan. Ada satu perkara lagi yang kita bisa belajar dari Elisa ini. Saya bacakan di 2 Raja-Raja 2 ayat 2. Berkatalah Elia kepada Elisa, Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. Tetapi Elisa menjawab, Demi Tuhan yang hidup, dan demi hidupmu sendiri, Sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu pergilah mereka ke Betel. Lalu ayat keempat, Berkatalah Elia kepadanya, Hai Elisa, Baiklah tinggal di sini, Sebab Tuhan menyuruh aku ke Jericho. Tetapi jawabnya, Demi Tuhan yang hidup, dan demi hidupmu sendiri, Sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu sampailah mereka di Jericho. Ayat ke-6 Berkatalah Elia kepadanya, Baiklah tinggal di sini, Sebab Tuhan menyuruh aku ke Jordan. Jawabnya, Demi Tuhan yang hidup, dan demi hidupmu sendiri, Jadi sesungguhnya, aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah keduanya. Di sini kita bisa lihat bahwa, Elia mengubah arah direksinya dia tiga kali. Yang pertama, dia ke Betel. Lalu Elisa tetap ikut. Yang kedua, Elia disuruh ke Jericho. Dan Elisa tetap mengikuti Elia ke Jericho. Lalu yang terakhir, Tuhan suruh Elia ke Jordan. Dan Elisa tetap mengikuti, Elia ke Jordan. Apa yang bisa kita pelajari di sini? Bahwa, Elisa adalah orang yang setia. Dia setia ikut kemana Elia pergi. Mari kita juga sama menjadi murid. Menjadi murid yang setia. Kenapa kita harus setia? Kalau kita bisa ada saat ini, Keselamatan yang Tuhan berikan, Segala berkat, segala anugerah yang Tuhan berikan. Bukankah itu sebuah tanda dari kasih setia Tuhan, Yang lebih dulu mengasihi kita. Mari dengan devosian kita hari ini, Ada lima perkara yang kita belajar dari Elisa. Kita mau terapkan dalam hidup kita. Dan saya percaya firman Tuhan kali ini, Boleh menjadi kekuatan, Boleh menjadi pengingat kembali, Dalam hidup sobat esisi sekalian. Devosian pada hari ini, Telah selesai. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus mengucap syukur buat perkara yang dahsyat yang kau kerjakan dalam hidup setiap kami. Kami boleh belajar dari sosok Elisa, Bagaimana Elisa menjadi murid yang berhasil. Dia boleh beroleh bagian dua bagian dari Elia. Terima kasih Tuhan, Jadikan kami juga murid-murid yang mau mengikuti engkau dengan sungguh-sungguh Tuhan. Terima kasih buat setiap yang mendengar. Biar firman Tuhan ini, Engkau taruhkan. Biar roh kudusmu yang terus engkau berbicara dalam hati setiap kami yang mendengar. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, Kami berdoa. Amin. Sekian devosian pagi ini. Dan sampai jumpa di devosian berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.